Screen dari materi yang dari WhatsApp Atau saya yang akan share screen ya Bisa saya bantuan Atau ibu Mungkin saya aja deh Sudah kelihatan kah? Sudah ya Terima kasih Mbak Dera yang sudah Membuka pagi ini Untuk acara PKM terkait dengan Podcasting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Semoga tetap semangat Meskipun kita bertemu secara virtual Pagi ini kita akan Memaparkan bagaimana terkait Menciptakan Podcasting yang menarik Saya yakin ibu dan bapak Pasti pernah Teman-teman lah ya, saya gak ibu bapak ya Teman-teman sering denger Apa yang namanya podcasting Well anyway Pagi ini kita akan berbagi Ini kita sharing tipis-tipis aja Gitu ya Oke Karena memang Waktunya juga terbatas Jadi kita memang Ini kita tidak menggurui Tapi kita akan sharing Gitu ya Kita berbagi Gitu Jadi nanti Silahkan Teman-teman Kalau yang punya Apa namanya Pengalaman dengan podcasting Juga boleh nanti share Nah pagi ini Tadi sudah diperkenalkan Jadi ada saya Opalia Kemudian ada Butifanur Amelia Kemudian ada Aziza Rahmi Kemudian ada Deara juga Jadi ini merupakan kolaborasi Antara dosen dan mahasiswa Artinya memang Harus ada engagement nih Oke teman-teman Jadi tidak jalan sendiri-sendiri Dosen juga tidak bisa Apa namanya Berkreasi tanpa adanya Dukungan dari mahasiswa Nah mahasiswa kan juga perlu Sesuatu yang baru Dan inovasi Yang setidaknya Apa namanya Mendapatkan insights Dari lingkungan Dari dosennya Kemudian dari segala hal Kita akan lihat disini ya Beberapa podcaster Indonesia Mungkin teman-teman bisa sebutin Kelain yang disini Ada Box2Box Ada Destanya Siapa Kemudian Box SMA2 Kemudian Pekas Yang mungkin yang paling beken adalah Deniko Buzer gitu ya Atau Raditya Dika Atau Mungkin bisa share teman-teman Disini yang pernah Sering dengerin Podcastnya Siapa Terus kenapa Silahkan Ibu Bapak Teman-teman semua Oke Terima kasih Miss Opal Izin Melanjutkan ya Penjelasannya Jadi Podcast Mas Ini memang media baru ya Kalau sekarang Kita lihat Yang konvensional Mungkin 10 tahun yang lalu Kita masih media promosi Media diskusi Itu televisi Kalau enggak ya Pertemuan konvensional Datang ke Suatu ballroom Gitu ya Karena sekarang Kita Trendnya sudah efisiensi Semuanya dibuat virtual Semuanya dibuat digital Akhirnya muncullah Media baru Yaitu Podcast Indonesia ini Atau mungkin Kalau secara keseluruhan Ya podcast ya Karena Konten creatornya Bisa dari Seluruh pendiru dunia Begitu Bu Oval Oke Adik-adik Mungkin kalau di sini Pak Boni Mbak Tifa Oke Silahkan Pak Boni Mungkin sudah menerapkan Dalam pembelajaran Saya senang dengar podcast Karena memang Biasanya saya suka share Kepada mahasiswa saya Dan kebetulan Saya ngajar di Ekonomi Monetary itu Itu podcastnya IMF itu bagus-bagus Dan dia Relatif Bahasa Inggrisnya juga Bahasa Inggris yang juga Sederhana gitu ya Jadi Mahasiswa saya Jadi saya cari juga Yang gak panjang-panjang 5 menit Atau 8 menit Gitu kan Tapi itu membiasakan Mahasiswa juga Untuk mendengarkan podcast Memang untuk podcast Indonesia Relatif Untuk yang berkaitan Dengan pelajaran Saya belum tahu nih Belum pergi Terima kasih Terima kasih Pak Boni Pak Boni sudah memberikan Insight terkait Dengan podcasting Yang pernah didengar Dan juga dimasukan Dalam pembelajarannya Betul Pak Artinya selain Kita mendengarkan Dari konten ekonomi Kita juga Improving our English Nah itu juga Menjadi salah satu Apa namanya Motivasi Well anyway Kalau kita ngomong Apa sih podcast Oke mungkin silahkan Mbak Aziza Atau Bu Tifa Yang akan Go on Oke boleh Terima kasih Bu Oval Dan nanti mungkin Dilanjutkan teman-teman Audience Dan kita Ini pemateri Hanya ini aja ya Preaching saja Nanti diskusinya Bisa kita lanjutkan Di sesi berikutnya Baik Apa itu podcast Digital audio Yang dapat didengarkan Kapan saja Dan dimana saja Podcast dapat didengarkan Melalui smartphone Desktop Dan laptop Dengan menginstall Aplikasi beberapa Di antaranya Ini kami contohkan saja Yang cukup populer Spotify Noise Apple Podcast Google Podcast Cashbox Tunnel TuneIn Radio Dan sebagainya Dan memang Untuk podcast ini Yang tadinya Berkembang duluan Malah sebenarnya Visual dulu Jadi visual podcast Yang kemudian Direcord Audionya saja Dimasukkan ke Aplikasi Spesifik Podcast Tapi Sekarang Karena ada istilah Eksklusif Eksklusif Spotify Eksklusif Apple Podcast Eksklusif Google Podcast Sehingga Mereka terkendala Copyright Jadi apa yang ada Di aplikasi podcast Sekarang sudah Beberapa itu Sudah tidak Bisa dikembangkan Ke platform yang lain Tapi beberapa Podcaster Seperti mungkin Yang paling populer Dedicore Pushar Kemudian ada Beberapa Jorogen Yang di luar negeri Itu mereka Membuat dua versi Versi audio Dan juga versi visualnya Tapi secara umum Podcast ini Yang saya sebutkan Di sini adalah Untuk yang audionya Baik Bisa next Sedikit Oke Mungkin saya sedikit Tambahkan ya Mbak Tifa Ketika saya Berbagi pengalaman Saya sempat mengajar Di University of Hall Itu untuk S1 S2 Kebetulan kami Diequip dengan Perlengkapan yang Memang udah canggih Kalau di sini kan Daring aja Tapi kalau di sana Ada recording Jadi kita punya Panopto Ibu dan Bapak Artinya Semua materi Kita masukkan di sana Dalam bentuk recording Dan itu ada Talkingsnya Jadi artinya Mereka bisa At any time Can go back Mereview dengan Materi yang ada Jadi semacam itu Jadi artinya Memang ini sangat-sangat Very support Our learning process Mulia udah-udah Perbandas nanti punya Yang namanya Panopto Sebenarnya di Daring Gak udah bisa Oke Next Go on Oke Thank you Kita akan lanjutkan Yang berikutnya Sebentar Oke Ini manfaatnya Silahkan Oke Manfaat podcast Spesifik ya Di Industri pendidikan kita Yang pertama Sumber informasi Dan mendorong Pemikiran kreatif Media mendongeng Yang bisa diakses Kapan saja Dan dimana saja Dan membangun Ikatan lebih baik Dengan siswa Ini dari segi edukasi Tapi segi Korporasi Segi Diskusi Segala macam Ini bidangnya bisa Sangat luas Karena media komunikasi Yang Melengkapi ya Melengkapi media Komunikasi konvensional Oke Bisa dilanjutkan Tadi Pak Boni juga Sampai Mbak Tifa Oke Adanya engagement Ya Pak Boni Mengajak Mahasiswanya Untuk terlibat Dalam podcasting Artinya Podcasting bisa menjadi Narasumber Atau sumber Pembelajaran Yang dimana kita bisa Kembangkan Bisa berdiskusi Ataupun Kalau nanti kita bisa Jadi creator Atau menjadi podcaster Apa nih Materi apa Nah nanti kita Buat itu dengan Mahasiswa Jadi akan ada Terlibatan yang baik Untuk menciptakan Suatu atmosfer Yang sangat-sangat Membangun dalam Pembelajaran Oke next Oke Silahkan Baik Untuk membuat podcastnya Sendiri Ini mungkin Yang versi Compactnya ya Versi compact itu Berarti Nggak perlu device Aneh-aneh dulu Nggak perlu device Mahal-mahal dulu Apa yang ada Di tangan kita Itu bisa dimanfaatkan Yaitu smartphone Yang penting Smartphone teman-teman Baik itu Android Maupun iPhone Dan juga nanti Mungkin Simbian juga Membuka Selama ada Opsi recordingnya Dan bisa Mendownload Aplikasi Anchor Serta Aplikasi Untuk mendengarnya Ini bisa Digunakan Untuk Meng-create Podcast Yang pertama Ini yang paling Simple Kita menggunakan Aplikasi Anchor Aplikasi Aplikasi Anchor Ini Tadinya Standalone Application Tapi Karena Kemudian Yang Mengisi Konten Ini Adalah Podcaster Dari Spotify Akhirnya Anchor Ini Diakuisisi Juga Oleh Spotify Nah Teman-teman Cukup Mendownload Aplikasi Anchor Di Dalam Anchor Ini Sudah Ada Fitur Recording Dan Edit Audio Jadi Kalau Zaman Mungkin Dua Tahun Yang Lalu Teman-teman Jadi Podcaster Itu Harus Menggunakan Recording Audio Terpisah Di Unggah Anchor Tapi Sekarang Anchor Sudah Semakin Canggih Juga Developer System Atau Startup Itu Semakin Advanced Akhirnya Recording Audionya Juga Bisa Dilakukan Di Dalam Aplikasi Anchor Setelah Teman-teman Melakukan Recording Di Aplikasi Anchor Ada Opsi Unggah Audio Di Dalam Unggah Audio Ini Nanti Kemudian Diisi Deskripsi Materi Yang Akan Di Di Publish Atau Di Podcast Keumum Kalau Teman-teman Yang Podcaster Sudah Terkenal Itu Menggunakan Sesi Episode Episode Bahkan Season Jadi Season Satu Nanti Berapa Puluh Episode Season Berikutnya Berapa Puluh Episode Detail Tapi Kalau Kita Mungkin Podcaster Yang Yang Mungkin Umum Saja Ini Nanti Deskripsinya Tidak Terlalu Detail Juga Episodenya Bisa Langsung Diteruskan Saja Tidak Perlu Menggunakan Season Atau Episode Kemudian Setelah Diunggah Secara Otomatis Teman-teman Bisa Mendengarkan Di Akun Spotify Masing-masing Di Akun Spotify Ini Memang Yang Saat Ini Versi Podcast Itu Masih Free Dalam Arti Ketika Mendengarkan Tidak Terpotong Iklan Tapi Kalau Musik Karena Sudah Ada Copyright Jadi Nanti Kalau Yang Versi Gratis Itu Bisa Untuk Podcast Sampai Saat Ini Para Podcaster Masih Belum Belum Bisa Menempelkan Iklan Atau Sponsor Dari Eksternal Tapi Para Podcaster Ini Kalau Punya Listener Atau Pendengar Yang Banyak Mereka Akan Berkesempatan Mendapatkan Income Atau Bisa Dimonetize Dari Dari Ini Apa Namanya Entah Itu Mitra Kerjasama Sponsorship Atau Endorsement Jadi Secara Spotify Full Bisa Didengar Oleh Listener Tanpa Ada Interupsi Iklan Jadi Hanya Cukup Dua Aplikasi Teman-teman Sudah Bisa Menjadi Podcaster Itu Itu Bu Apa Ya Thank you Mbak Tifa Oke Very Insightful Ibu Bapak Jadi Modalnya Gampang Modalnya Yang Pertama Adalah Konten Dulu Oke Nah Mau Apa Yang Terus Kemudian Kita Yang Pasti Harus Punya Akun Spotify Kalau Mau Bikin Itu Kita Publish Di Spotify Dan Spotify Ini Audiencenya Cukup Banyak Bapak Ibu Tadi Salah Satu Unggulannya Bisa Monetizing Jadi Gak Cuma Youtuber Tapi Podcaster Gak Bisa Ibu Bapak Satu Lagi Anchor Jangan Lupa Anchor Di Download Oke Next Silahkan Mbak Aziza Bisa Go on Mbak Aziza Kita Masuk Pembicara Utapa Mungkin Karena Mbak Aziza Ini Juga Podcaster Dari Perbanas Institut Mewakili Teman-teman Di UKM Perbanas Institut Yang Sudah Lama Mungkin Jadi Podcaster Cuma Sekarang Baru Punya Kesempatan Untuk Sharing Session Bersama Teman-teman Oke Mbak Aziza Silahkan Oke Terima kasih Banyak Buat Kesempatannya Untuk Bisa Sharing Session Sama Teman-teman Semuanya Mungkin Aku lanjutin Tadi Pembahasannya Tentang Gimana Cara Buat Podcast Mungkin Sudah Ditampilin Gimana Cara Buat Podcast Yang Pasti Tadi Harus Siapkan Alat Terus Tempat Rekamannya Alat Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Sulit Karena Bisa Dari Handphone Bisa Lewat Rekaman Dari Handphone Terus Kemudian Biasanya Kalau Aku Take Podcast Dari Pengalaman Aku Biasanya Aku Menggunakan Alat Laptop Kita Di Zoom Meeting Juga Kemudian Kita Pakai Earphone Biar Suara Yang Kita Rekam Di Handphone Itu Tidak Terdengar Jadi Yang Kita Pasti Alat Laptop Biasanya Buat Zoom Meet Kemudian Butuh Handphone Untuk Rekam Suara Kita Kemudian Tempat Rekaman Podcast Itu Pasti Harus Sepi Karena Takutnya Kalau Misalkan Kita Di Tempat Rame Itu Takutnya Suaranya Bocor Jadi Nanti Di saat Editing Itu Akan Banyak Suara Suaranya Masuk Terus Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Menentukan Materi Podcast Dan Membuat Maskah Ini Sudah Pasti Harus Dibuat Kenapa Karena Podcast Kalau Misalkan Gak ada Topik Yang Mau Kita Bahas Itu Bakal Gak Tau Kira-kira Apa Yang Bincang Jadi Kita Bingung Para Pendengarnya Juga Bingung Ini Apa Yang Mau Di Omong Ini Topik Apa Sebenarnya Jadi Itu Akan Menyulitkan Untuk Kita Untuk Podcaster Dan Juga Akan Menyulitkan Untuk Para Pendengar Untuk Bisa Mendengarkan Itu Terus Kemudian Selanjutnya Itu Ada Rekam Konten Audio Itu Sama Kayak Tadi Merekam Itu Lewat Handphone Kemudian Nanti Biasanya Kalau Dari Pengalaman Aku Karena Aku Di Radio Campus Itu Kita Rekam Di Handphone Masing-masing Kemudian Hasil Dari Rekaman Suara Itu Kita Kirim Ke Bagian Editing Kemudian Setelah Dikirim Baru Kemudian Dimasukin Ke Edit Dan Baru Digabung-gabung Sama Part Kita Gitu Oke Thank you Saya mau Tambahin Sedikit Ketika Membuat Script Selain Anda Sebagai Seorang Podcaster Harus Bisa Merepresentasikan Apa Yang Diingin Audiens Artinya The way How We Speak Ini Terkait Dengan Intonasi Tonnya Jadi Artinya Gak Cuma Flat Intonation Flat Intonation Orang Bete Banget Yang Ngedenger Kaya Beritanya Hari Ini Saya Tidak Menarik Jadi Memang Kita Harus Menempatkan Diri Kita Pada Audiens Apalagi Kita Tahu Target Audiens Siapa Mahasiswa Pastikan Gaya Bahasanya Kita Ambil Gaya Bahasa Yang Terkait Dengan Anak-anak Muda Sekarang Yang Lebih Formal Atau Itu The Way Hanya Juga Harus Diperhatikan Jadi Artinya Voices Very Important Walaupun Mereka Tidak Ngelihat Tapi Tetap Kita Harus Merasakan Kita Berada Dan Berdiskusi Dengan Mereka Oke Thank you Next Go on Silahkan Mbak Aziza Ini Jadi Topik Utama Kita Itu Tentang Script Podcast Biasanya Di Dalam Podcast Itu Tidak Mungkin Ada Maksudnya Podcast Itu Orang Biasanya Melewati Berbagai Prosesnya Nah Biasanya Aku Sama Tim aku Di radio IPFM Tersebut Biasanya Aku Menyebutnya Itu Dengan Praproduksi Kenapa Praproduksi Karena Biasanya Di Praproduksi Itu Biasanya Kita Menentukan Ide Terus Kita Cari Tema Kemudian Kira-kira Kita Mau Bahas Topiknya Apa Poin-poin Nah Setelah Kita Menentukan Ide Kemudian Kita Tahu Topik Apa yang Kita Bahas Baru Kemudian Kita Buat Script Nah Mungkin Teman-teman Disini Juga Ada Yang Dari Radio IPFM Mungkin Ada Teman-teman Yang Dari Broadcasting Sudah Apa Ya Sudah Tahu Mungkin Script Itu Sebuah Catatan Atau Sebuah Notes Yang Digunakan Untuk Podcaster Untuk Merekam Suara Nah Terus Teman-teman Mungkin Nanya Kenapa Harus Ada Script Kenapa Kita Harus Buat Script Bukannya Podcast Itu Ngalir Aja Yaudah Ngomong-ngomong Aja Nah Dilihat Dari Fungsinya Script Itu Bisa Membantu Dan Memudahkan Kita Untuk Merekam Suara Dan Berbicara Karena Biasanya Ketika Kita Ngomong Sudah Keenakan Ngomong Kadang Kita Suka Lupa Sudah Sudah Keenakan Kita Ngobrol Asik Sama Partner Apalagi Kalau Misalkan Partner Kita Emang Enak Diajak Ngobrol Satu Frekuensi Biasanya Di tengah-tengah Jalan Suka Ngeblank Apa Yang Mau Kita Bahas Selanjutnya Jadi Tiba-tiba Udah Diem Udah Nggak Tahu Apa Yang Mau Dibahas Itu Pasalahan Ketika Kita Tidak Menggunakan Script Tapi Ketika Kita Ada Script Kita Punya Script Kita Tahu Di tengah-tengah Jalan Kita Merekam Suara Kita Lupa Kita Udah Bisa Lihat Script Kita Ternyata Kita Harus Bahas Gini Selain Itu Kenapa Kita Pakai Script Supaya Kita Ketika Berbicara Bisa Rapi Bisa Terstruktur Dan Bahkan Nggak Keluar Dari Topik Yang Bicarakan Karena Kalau Udah Keenakan Kita Ngobrol Asik Jadi Kita Suka Keluar Dari Topik Itu Balik Lagi Akan Bikin Para Pendengaran Bingung Mau Gimana Biasanya Juga Script Ini Sangat Dibutuhkan Ketika Kita Membicarakan Data Kan Podcast Ini Kita Mau Memberikan Informasi Ke Teman-teman Pendengar Gimana Caranya Supaya Informasi Yang Kita Sampai Ini Bisa Diterima Terus Juga Memang Fakta Apalagi Kalau Misalkan Kita Podcast Program Tentang Indonesia Yang Punya Ragam Misalkan Kepulauannya Itu Banyak Kepulauannya Mungkin Kita Nggak Tahu Atau Kita Lupa Dengan Adanya Script Itu Bisa Meminimalisir Kesalahan Terhadap Data Ataupun Informasi Yang Yang Sudah Kita Cari Sebelumnya Supaya Nggak Ada Kesalahan Saat Kita Pengucapan Itu Oke Thank you Penting Banget Script Jadi Out of Track Ini Cara Deway Hownya Silahkan Mungkin Bisa Dilanjut Tadi Masih Opening Content Kemudian Closing Selanjutnya Ada Macem-macem Untuk Membuat Script Sebenarnya Banyak Banyak Macem-macem Gimana Caranya Untuk Membuat Script Tapi Dua Poin Yang Sampai Ini Adalah Yang Bisa Untuk Digunakan Sebagai Pemula Dan Juga Bisa Diterapkan Karena Ini Adalah Macem-macem Yang Mudah Untuk Diterapkan Yang Pertama Itu Manuskrip Manuskrip Itu Biasanya Kita Menulis Semua Apa Yang Kita Mau Sampai In Mulai Opening Sampai Closing Kemudian Kita Tulis Secara Detail Dan Selanjutnya Ketika Kita Melakukan Podcast Kita Tinggal Membaca Apa Yang Kita Tulis Biasanya Di Manuskrip Ini Cocok Banyak Untuk Pemula Kenapa Karena Biasanya Pemula Itu Masih Suka Bingung Masih Suka Meraba-raba Kira-kira Abis ini Apa Lagi Kadang Yang Namanya Pemula Kadang Suka Grogi Suka Takut Salah Jadi Manuskrip Ini Cocok Untuk Para Pemula Nah Mungkin Contoh Nyata Dari Menggunakan Teman-teman Pernah Dengar Podcast Dari Kritik Seduh Itu adalah Podcaster Indonesia Dia Menggunakan Skripnya Manuskrip Kenapa Karena Dia Monolog Dia Berbicara Sendiri Nah Manuskrip Ini Cocok Banget Untuk Monolog Kenapa Karena Kalau Misalkan Manuskrip Ini Tekstnya Benar-benar Sudah Apa yang Mau kita Sampaikan Kalau Misalkan Manuskrip Ini Dipakai Ketika Kita Berdialog Itu Akan Susah Masuk Dan Suka Nggak Nyambung Jadi Makanya Manuskrip Ini Lebih Cocok Dan Sering Digunakan Ketika Podcaster Itu Bermonolog Nah Selain Itu Juga Di Manuskrip Ini Kan Kita Tinggal Baca Apa yang Kita Tuliskan Tadi Cara Membedakan Supaya Para penonton Itu Nggak Bosen Nggak Terkesan Kaku Kita Bacanya Itu Biasanya Kita Ada Intonasi Kalau Misalkan Topik Hari Itu Lebih Sedih Ya Intonasinya Mungkin Agak Lebih Sedih Atau Lebih Rendah Terus Mungkin Kalau Happy Topiknya Mungkin Lebih Excited Lebih Seneng Kayak Gitu Kemudian Selanjutnya Itu Ada Bullet Point Bullet Point Ini Sering Banget Aku Pakai Aku Terapin Ketika Aku Mau Podcast Kenapa? Karena Bullet Point Ini Paling Gampang Dan Paling Mudah Juga Biasanya Ketika Melihat Dari Aku Pengalaman Aku Aku Memang Udah Disediakan Script Di radio Aku Sendiri Itu Udah Ada Script Dan Udah Tinggal Kita Baca Aja Sebenernya Cuma Cuma Kadang Kesulitan Ketika Kita Berdialog Itu Suka Lupa Kira Kira Ini Udah Sampai Mana Topik Ini Karena Itu Naskah Aja Secara Tulisan Aja Gitu Gak Ada Poin Secara Garis Besarnya Kayak Gitu Kadang Aku Merasa Kesulitan Banget Untuk Cari Ini Abis Ini Apalagi Sih Karena Udah Keenakan Ngobrol Jadi Kadang Ada Topik Yang Harusnya Itu Penting Malah Jadi Gak Kebaca Gitu Jadi Makanya Aku Terapin Bullet Point Ini Untuk Ketika Aku Take Podcast Gitu Atau Points To Ponder Gitu Ya Mbak Ya Jadi Ada Hal-hal Yang Perlu Diingat Supaya Gak Out Of The Track Oke Yes Thank You Oke Kita Akan Lanjutkan Yang Berikutnya Ibu Dan Bapak Oke Sebentar Ini Kenapa Gak Jalan Ya So Sambil Nunggu Mungkin Ada Pertanyaan Atau Ini Kadang Laptopnya Gak Ini Gak Support Ini Sudah Kelihatan Lagi Belum Ya Sudah Ya Oke Mungkin Saya Gak Slide Show Kali Ya Karena Kalau Gitu Suka Agak Lama Oke Kita Sudah To The Final End Oke Silahkan Oke Lanjut Tadi Terkait Dengan Sumber Informasi Artinya Tadi Kan Kalau Mbak Aziza Mention Gak Cuma Intonasi Tapi Kita Juga Perlu Apa Namanya Sumber Informasinya Yang Mau Kita Gali Yang Untuk Kita Terapkan Oke Mungkin Bisa Dilanjutkan Dalam Pembuatan Skripnya Mbak Aziza Oke Oke Nah Tadi Kita Sudah Taukan Kira-kira Apa Terus Mungkin Buat Para Pemula Mungkin Masih Bingung Gimana Cara Buat Skrip Yang Baik Karena Skrip Dibilang Susah Gak Susah Dibilang Gampang Gak Segampah Itu Harus Punya Tekniknya Masing-masing Aku Bakal Kasih Tahu Gimana Caranya Buat Skrip Untuk Para Pemula Yang Pasti Yang Pertama Mencari Data Dan Informasi Ini Sudah Pasti Ini Sudah Mutlak Kenapa Karena Gak Gak Punya Informasi Yang Valid Gimana Kita Mau Kasih Tahu Ke Audiens Kita Itu Tidak Mungkin Jadi Yang Paling Penting Adalah Mencari Data Mencari Data Ini Banyak Banyak Bisa Mungkin Dari Internet Bisa Dari Interview Bisa Dari Buku Observasi Dari Banyak Dicari Nah De Usahakan Ketika Kita Mencari Data Mencari Informasi Benar Benar Bisa Dipercaya Maksudnya Benar-benar Memang Ada Bukti Informasinya Memang Ada Datanya Mungkin Jadi Enggak Sembarangan Asal Ngambil Informasi Tidak Asal Mengambil Data Dari Orang Lain Kemudian Yang kedua Menyusun Topik Sebenarnya Kalau Menyusun Topik Ini Maksudnya Gimana Caranya Kadang Susah Banget Kita Mencari Informasi Banyak Cuman Kita Gak Tahu Susunannya Gimana Kira-kira Topik Pertama Yang Kita Basku Apa Kadang Suka Bingung Yang Pasti Kalau Kita Menyusun Topik Gimana Caranya Supaya Antara Topik Satu Topik Dua Dengan Topik Tiga Itu Bisa Berkesinambungan Jadi Jangan Asal Tiba-tiba Pertama Misalkan Ambil Contoh Kita Mau Bahas Public Speaking Kalau Misalkan Kita Berurutan Pertama Apa itu Public Speaking Kemudian Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Berbicara Baik Berbicara Dengan Enak Terus Gimana Caranya Kita Menghadapi Ketika Kita Grogi Gimana Ketika Kita Public Speaking Kalau Secara Berurutan Enak Didengar Dan Audiense Juga Ternyata Kayak Gini Tapi Ketika Kita Mengusun Topik Terus Kita Enggak Berurutan Kayak Tiba-tiba Pertama Cara Public Speaking Benar Terus Kedua Tips Nya Gimana Supaya Enggak Grogi Terus Ketiga Baru Apa Itu Public Speaking Kan Itu Nggak Nyambung Itu Nggak Berkesin Nambungan Dan Itu Akan Membuat Para Audiense Juga Bingung Nah Selanjutnya Yang Ketika Kita Sudah Selesai Membuat Maskah Membuat Skrip Kita Baca Lagi Karena Keseringan Dari Pengalaman Yang Aku Lihat Banyak Banget Orang Yang Udah Buat Skrip Tapi Nggak Dibaca Lagi Jadi Apa Yang Kita Baca Ini Apa Ini Tadinya Udah Mau Closing Terus Tiba-tiba Masuk Lagi Ke Isi Nah Itu Nggak Nyambung Jadi Makanya Ketika Kita Buat Maskah Penting Banget Untuk Dibaca Lagi Supaya Kita Tau Kira-kira Naskah Yang Kita Buat Ini Enak Gak Buat Didengerin Enak Gak Buat Kita Ucapin Karena Naskah Atau Skrip Podcast Itu Bukan Hanya Untuk Mempermudahkan Kita Ketika Kita Berbicara Atau Merekam Suara Tetapi Gimana Caranya Supaya Apa Yang Kita Sampai Itu Juga Bisa Dan Harus Mudah Dimengerti Oleh Pendengar Kita Jadi Makanya Penting Banget Kalau Emma Udah Buat Naskah Itu Dibaca Ulang Lagi Jadi Jangan Mentang Ya Udah Audiensnya Cuma Sedikit Justru Karena Memang Baru Sedikit Kita Harus Bisa Perbaiki Selanjutnya Yang Keempat Ini Berlaku Kalau Kita Mengambil Data Informasinya Dari Internet Yang Memang Narasumber Kita Habis Interview Biasanya Kalau Dari Internet Itu Banyak Menggunakan Kalimat Langsung Jadi Kalau Misalkan Memang Kita Mau Ambil Data Tersebut Dan Kita Mau Kasih Tahu Di Podcast Kita Ambil Buat Di Podcast Kita Misalkan Kalau Memang Ada Kalimat Langsung Kita Ganti Jadi Kalimat Tidak Langsung Supaya Para Pendengar Kita Juga Mengerti Itu Oke Jadi Kita Pakai Indirect Speech Nah Seperti Apa Dikatakan Mbak Aziza Gitu Oke Kita Sudah Pada Penghujung Dari Paparan Yang Sudah Ada Ibu Dan Bapak Oke Thank you Mbak Aziza Mbak TV Oke Ibu Bapak Kita Akan Maksud Pada Sisi Pertanyaan Sebelum Saya Menyempulkan Keseluruhannya Atau Mungkin Yang Baru Bergabung Ini Sudah Pertanyaan Dari Pak Tunggul Menarik Oke Saya Mungkin Sedikit Apa Namanya Mengulang Apa Yang Sudah Kita Bahas Kalau Buat Bapak Dan Ibu Yang Baru Bergabung Apa Podcast Tadi Sudah Dimension Podcast Itu Adalah Suatu Sarana Bagaimana Kita Bisa Mengekspresikan Ide Informasi Perasaan Melalui Media Audio Nah Terus Tadi Kalau Mau Caranya Yang Pertama Tadi Sudah Dimension Sama Putifah Yaitu Kita Harus Punya Anchor Dulu Anchor Itu Yang Paling Gampang Salah Satu Yang Bisa Aplikasi Di Download Di Handphone Bapak Ibu Atau Di Laptop Bapak Ibu Nah Kemudian Kita Harus Bikin Akun Spotify Nah Ini Mumpung Masih Gratis Belum Ada Ini Kan Ada Yang Premium Mbak Spotify Untuk Akun Spotify Jadi Silahkan Ibu Bapak Mendaftar Nah Kemudian Nanti Bapak Ibu Silahkan Membuat Skrip Manuskrip Apa Apa yang Mau Dibicarakan Karena Kalau Ngomong Podcast Berarti Kita Berbicara Kepada Orang Lain Tapi Sebenarnya Kita Ngomong Sendiri Jadi Kita Ngerekam Dulu Semuanya Kita Buat Manuskrip Kemudian Apa Saja Yang Mau Kita Tampilkan Kemudian Terkait Dengan Materi Untuk Perekamannya Kita Harus Cari Tempat Yang Tidak Suara Supaya Tidak Bocor Supaya Bagus Hasilnya Kemudian Kita Harus Mempertimbangkan Intonasi Dalam Merekam Suara Kita Supaya Artinya Audience Tidak Menjadi Boring They Don't Get Bored Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Kemudian Bisa Up to Date Artinya Pembuatan Podcast Ini Harus Bisa Melibatkan Dengan Orang Orang Yang Kita Mau Ajak Diskusi Apakah Dengan Mahasiswa Apakah Dengan Narasumber Atau Seperti Itu Baru Kita Record Ada Pertanyaan Dari Pak Tunggul Untuk Mbak Azizan Bagaimana Cara Membuat Manuskrip Ini Ada Di chat Ini Terus Bagaimana Kita Controlling Apakah Kita Mesti Pak Stopwatch Atau Ada Yang Di Jambi Kita Apakah Kalau Disebut Manuskrip Sama Dengan Skenary Film Silahkan Thank you Pak Tunggul Pak Tunggul Mungkin Bisa Video On Gitu Pak Oke Ibu Maaf Selamat pagi Ibu Apa kabar Maaf Alhamdulillah Ibu Pertanyaannya Bisa langsung Karena Kita Masih Punya Banyak Waktu Baik Mbak Azizah Mohon izin Saya Tunggul Dosen Perbanas Mertanya Tadi Yang Seperti Saya Sampaikan Di Chat Memang Menarik Sekali Buat Saya Yang Sudah Seumur Sekian Yang Namanya Teknologi Gaptek Dan Jujur Saya Lebih Banyak Belajar Dari Teman Teman Mahasiswa Malahan Ini Pengalaman Baru Belajar Bikin Podcast Kalau Bicara Manuskrip Apakah Itu Sama Seperti Skenaryo Film Artinya Gini Kalau Kita Misalnya Menulis Apakah Kita Harus Fokus Kata Berkata Ya Oke Kalau Kita Seperti Saya Pribadi Dosen Sudah Ngajar Dari Tahun 98 Jadi Biasa Bicara Terbuka Dengan Teman 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 Mahasiswa Nah Cuma Masalah Kalau Podcast Ini Kan Ambience Beda Yang Jadi Pertanyaan Saya Tadi Pertama Adalah Apakah Manuskrip Itu Sama Dengan Senario Film Artinya Kita Benar Benar Harus Nulis Detil Terus Kemudian Kalau Bicara Mengenai Waku Saya Pernah Coba Dengan Teman Mahasiswa Ada Coba Bikin Video Di Youtube Yang Saya Lakukan Adalah Pakai Jam Digital Yang Cukup Besar Jadi Kelihatan Berapa Menit Cuma Masalahnya Adalah Itu Tadi Pada Saat Kita Bicam Video Youtube Kita Cuma Bicara Bicara Paling Lihat Jam Itu Ya Tapi Kalau Pada Saat Kita Bicam Podcast Apalagi Kalau Bentuk Wawancara Seperti Yang Dilakukan Oleh Deddy Kobusir Atau Deni Sumargo Atau Siapalah Yang Bicin Podcast Nah Itu Percakapan Mengalir Itu Mbak Kira-kira Kontrolnya Gimana Kalau Kita Motong Narasumber Terkesan Tidak Elok Tidak Etus Kira-kira Gimana Triknya Terima Kasih Untuk Waktunya Oke Pertanyaan Menarik Pertanyaannya Menarik Banyak Aku Izin Jawab Pertanyaan Pertama Itu Tentang Manuskrip Apakah Sama Dengan Skenario Tentu Itu Berbeda Kenapa Sebenarnya Hampir Sama Cuman Kalau Misalkan Skenario Memang Benar-benar Detail Karena Mungkin Nanti Dari Alur Dari Pokoknya Agak Lebih Detail Tapi Sedangkan Di Manuskrip Itu Secara Garis Besar Dan Apa Yang Mau Kita Sampaikan Aja Gitu Jadi Kalau Misalkan Di Skenario Itu Kadang Ada Beberapa Scene Yang Bisa Kita Buang Tapi Kalau Di Skrip Sendiri Memang Apa Yang Kita Sampaikan Aja Jadi Kalau Misalkan Kita Ada Yang Kurang Ada Yang Kesalahan Dari Kita Itu Mungkin Aja Terjadi Cuman Kalau Misalkan Di Skrip Itu Bisa Dibilang Memang Apa Yang Mau Kita Sampaikan Aja Gitu Jadi Gak Bisa Gak Gak Bisa Sama 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 Skenario Seperti Itu Apa Berarti Kurang Lebih Seperti Kalau Kita Bikin PowerPoint Pada Saat Mengajar Itu Jadi Topiknya Mengenai Kebersihan Terus Kemudian Kita Tulis Satu Poin Tempat Sampah Dua Misalnya Tukang Hapunya Misalnya Apakah Seperti Itu Mbak Adina Kira-kira Seperti Itu Kira-kira Seperti Itu Terima kasih Oke Makan Sedikit Jadi Betul Untuk Skrip Ini Memang Kalau Untuk Podcast Layaknya Penyiar Yang Lain Mungkin Tidak Perlu Detail Skrip Yang Sampai Sampai Tekstual Jadi Mungkin Bener-bener PowerPoint Khawatirnya Kalau Teks Nanti Suatu Waktu Ada Topik Masukan Jadi Bingung Nih Masuk Nih Terlalu Betul Karena Skripnya Terlalu Detail Jadi Sepertinya Seperti PowerPoint Itu Oke Ya Mbak Paper Paper Skrip Itu Ternyata It Works Loh Menurut Saya Mbak Aziza Kalau Sekarang Pakainya Skrip Di Paper Apa Pake Laptop Kalau Untuk Memandu Kalau Saya Sendiri Masih Paper Sampai Saat Ini Saya Mas Minat Saya Paper Saya Tulis Poin Poin Yang Mau Karena Contohnya Saya Contohkan Opening Acara Hari Ini PKM Saya Seseorang Bikin Skripnya Atau Bikin PowerPoint Itu Di Handphone Ternyata Saya Malah Kelupaan Sendiri Contohnya Untuk Sponsorship Malah Belum Saya Sampaikan Itu Akibat Kalau Ini Skripnya Semuanya Di Handphone Atau Di Laptop Waktu Kita Mau Lihat Itu Harus Buka Dulu Jadi Kadang Bisa Kelupaan Jadi Ini Mungkin Bisa Dijadikan Pertimbangat Temen Yang Mau Bikin Skrip Juga Paper Masih All the Best Sekarang Oke Silahkan Bu Open Lagi Sesi Sedikit Mungkin Menambahkan Terkait Dengan Manuskrip Ini Perlu Diperhatikan Kalau Kita Menggunakan Istilah Artinya Apalagi Istilah Bahasa Asing Kalau Kita Pelafalannya Salah Itu Luar Biasa Menjadi Sangat Misalnya Kalau Mungkin Ada Pak Dono Bahasa Perancis Yang Harusnya Bacanya Parler Fransai Terus Tiba-tiba Ngomongnya Salah Kan Tulisan Perancis Sama Bagaimana Menudah Beda Itu Menjadi Penting Artinya Ton Penting Kemudian Konten Penting Kemudian Istilah Istilah Itu Penting Kalau Saran Saya Gini Pak Jadi Sebelum Bapak Recording Bapak Time Question Berapa Saya Mau Bikin Podcast Yang Sekitar 5 Menit Bapak Bikin Manuskrip Bapak Bikin Semacam Trial Jadi Bapak Trial Dulu Ngomong Dulu Ada 5 Menit Bapak Dengarkan Kalau Semuanya Sedia Ada yang Mau Ditambahkan Mau Dipoles Baru Kita Bapak Dulu Di Kampus Pertanyaannya Gimana Kalau Misalnya Saya Kebetulan Mengajar Bahasa Inggris Sama Bapak Oval Sangat Tertarik Dengan Hal Ini Itu Bisa Melatih Mahasiswa Juga Untuk Berbicara Dengan Bahasa Inggris Pertanyaannya Topik ini pasti tentang suatu hal yang membuat pendengarnya itu paham Akan suatu topik Kita bagaimana mengetahui apakah mereka paham atau tidak Dengan topik yang kita bicarakan Dan kira-kira intro menariknya apa sih di awal-awal podcastnya itu Dan kalau bisa ada ide juga Misalnya Mbak Aziza, kita kan di jurusan bisnis Itu kira-kira topik-topik apa sih yang menarik Yang bisa dibicarakan di podcast Karena kan mahasiswa itu kadang-kadang bosan dengan topik-topik yang itu saja Apalagi yang berkaitan sama pembelajaran seperti akutansi Jadi lebih berkaitan dengan bisnis juga Tapi lebih menarik dibicarakan Dan diberguna nanti ketika mereka bekerja Terima kasih Ini mau langsung ditanggapi Mbak Aziza, Mbak Tifa atau gimana? Nanti saya menambahkan saja di belakang Mbak Aziza, silakan Ya, gimana? Mbak Aziza, boleh silakan Kalau melihat bagaimana caranya supaya menarik Sebenarnya agak susah juga Karena sejujurnya kita juga yang berada di Radio Kampus Yang memang topiknya itu yang lagi trending saja Kadang suka sulit mendapatkan pendengar Melihat dari grafik itu kayaknya naik turun, naik turun Itu juga nggak stabil Apalagi memang topiknya yang tentang pembelajaran Mungkin memang agak sulit dan susah Cuma mungkin sedikit masukan saja Mungkin kalau misalkan memang mau membahas tentang pembelajaran Mungkin metodenya saja mungkin lebih Waktunya mungkin lebih sedikit Dan tapi lebih kompleks Jangan yang berdurasi panjang Tapi kita para pendengar itu bingung Dan akan jadi bosan Jadi mending waktunya sedikit Tapi materi yang kita sampaikan itu kita dapat Mungkin itu sih Oke, thank you Mbak Ziza Saya mau menambahkan ya Topik-topik yang menarik Mungkin burih Lagi bahasa Inggris ya Sebenarnya ketika kita berbicara bisnis Itu banyak sekali topik-topik menarik Terkait dengan isu-isu terkini gitu ya Apakah mungkin dengan isu perang, invasi ini Kita kaitkan dengan ekonomi makronya gitu ya Atau mungkin terkait dengan bagaimana pandemi Dengan apa namanya Akselerasi digitalisasi misalnya gitu ya Dalam pemanfaatan media teknologi Dalam bisnis UMKM Atau small medium enterprises gitu ya Kalau saya bisa sarankan Mbak Uri bisa mencari dari beragam sumber informasi Yang terkait dengan bisnis Mungkin Mbak Uri bisa masuk ke the conversation The conversation itu adalah salah satu media Itu juga bagus ya Ada yang dari bahasa Indonesia In English-nya juga gitu ya Itu bisa ambil dari sana Kemudian Mbak Uri nanti bisa Terapkan itu dan kaitkan itu Dengan belajaran bahasa Inggris Katakan kalau ngomong bahasa Inggris Pasti akan ngomong tentang language function Ngomong tentang structure Checking student understanding Ini akan memudahkan gini Mbak Uri Jadi Mbak Uri itu harus As if you are in their shoes gitu ya Apa sih yang mau cari tahu sama mahasiswa gitu ya Jadi Mbak Uri menaruh dirinya gitu ya Pada posisi mahasiswa Nah untuk checking student understanding Nanti kita bisa bahas Atau kita minta kepada mahasiswa Untuk mendengarkan podcasting kita Ketika the next session Kita akan bisa checking student understanding Kemarin kamu udah denger podcast saya kan Nah apa yang bisa kamu pelajari Nah dari situ kita bisa melihat Untuk checking student understanding Atau kita kalau lebih mau menarik lagi Kita bisa pakai menti.com gitu ya Jadi kita pakai Combining nih Ada podcasting Kita pakai menti.com Nah disitu kita bisa melibatkan mahasiswa Oke buka menti.com nya Checking student understanding What we have already heard about The themes or the topic that we have already had In that podcasting Semacam itu Mbak Uri Semoga insightful ya Bu Ofang menti.com itu untuk apa ya Oke Saya bisa sharing nih teman-teman Saya kalau ngajar Selalu di awal itu pakai menti.com Mentimeter Jadi mentimeter itu adalah salah satu aplikasi Untuk checking student understanding Artinya gini Kalau saya mau tahu Ketika saya ngajar pertama Saya nggak tahu nih Mahasiswanya itu levelnya di mana Terus apa sih ekspektasinya Apa yang mereka ketahui Tentang mata kuliah yang saya akan ajarkan Makasih Makasih